Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk video kali ini saya akan membuat pisang molen homemade ya teman-teman untuk rasanya jangan ditanya lagi ini benar-benar mantap yang pasti gurih ya teman-teman kalau teman-teman penasaran dengan prosesnya yuk intip bahan dan cara bikinnya atau juga bisa dilihat di deskripsi inbox di bawah ini ya teman-teman biar lebih jelasnya juga terima kasih Intro yang pertama-tama kita buat adonannya kemudian kita masukkan tepung terigunya disini saya pakai sekitar 150 gram ya teman-teman saya pakai prosedang segitiga biru kemudian masukkan garam sedikit saja lalu masukkan vanila bubuk secukupnya kalau teman-teman tidak punya yang bubuk boleh juga menggunakan yang ekstrak ya selanjutnya kita masukkan gula pasirnya disini saya pakai sekitar 3 sendok makan ya teman-teman boleh juga menambahkan atau mengurangi tergantung selera saja selanjutnya kita masukkan margarinnya disini saya pakai sekitar 1-2 sendok makan saja ya teman-teman ini opsional selanjutnya saya tambahkan minyak gorengnya disini saya pakai sekitar 25-30 ml ya teman-teman tetapi kalau teman-teman tidak suka boleh langsung menambahkan butter atau margarin lebih banyak lagi tuangkan airnya sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk disini saya pakai kira-kira sekitar 35-40 ml atau tergantung dari keadaan adonannya ya teman-teman intinya adonannya jangan terlalu lembek dan jangan terlalu kering juga selamat menikmati selanjutnya adonannya ini akan saya tutup sekitar 20-25 menit ini opsional ya teman-teman tidak harus juga ditutup seperti ini ini agar gulanya larut saja sambil menunggu adonan yang ditutup tadi kita kupas pisangnya terlebih dahulu ya teman-teman selamat menikmati selanjutnya kita ambil adonan yang ditutup tadi ya teman-teman kita buat kulit molennya untuk rollnya jangan lupa diolesi dengan minyak goreng ya teman-teman agar tidak lengket untuk adonannya dibuat setipis mungkin ya teman-teman dan setelah dirasa sudah tipis kemudian kita potong memanjang seperti ini kemudian kita ambil pisangnya lalu kita gulung satu persatu ya teman-teman lakukan sampai habis atau teman-teman boleh membuatnya dengan ukuran kecil tergantung selera ya teman-teman tinggal dibalas panaskan minyaknya kemudian kita goreng oke pisang molennya sudah matang ya teman-teman ini rasanya benar-benar mantap ya teman-teman manisnya juga pas pokoknya gak nyesel buat seperti ini gampang dan simpel kan cara bikinnya yang pasti cocok untuk cemilan simpel anak-anak dan keluarga di rumah ya teman-teman semoga bermanfaat dan selamat mencoba resepnya